Coba Saya ingin Ustadz-ustadz itu suruh Ngaji khusus Al-Qujurat Saat ini penting Al-Qujurat 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 Biar viral Al-Qujurat ini Makanya ada yang mengatakan Warafaa baktuhum darojatin Ini kanjir Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Dan semua diberi keistimewaan Kestimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai Dengan Kapan Dimana utusan itu Dikirim Ini seperti berulang kali Saya katakan Bahwa sangking baiknya Allah ta'ala itu Setiap kali Allah mengutus utusan Untuk memberitahukan Kepada umat ini Bagaimana seharusnya Menjadi manusia yang baik Itu Terus Setiap saat Dan itu disesuaikan Dengan kondisi Sehingga Rastunya sendiri Keistimewaannya juga Berbeda-beda Bahkan Mujizatnya juga Berbeda-beda Ketika masih Zamannya Perngon Zamannya Perngon Wah Itu Zaman itu Pengurang itu Pengurang itu Yang diduk-duk Itu adalah Sihir Sulapan Sihir-sihir itu Orang bisa jadi kucing Maka Maka Nabi Musa Membawa Mujizat yang sesuai Dengan zamannya Itu Tongkat Bisa jadi Ular Tukang sulap Tukang sukat Ahli Sihir-sihir Mesir Tidak ada yang Bisa Ngelawan Teluk Tapi Datang Zaman Semakin Modern Nabi Isa Sudah tidak Menggunakan Model Sihir Tapi sudah Model Kesehatan Dokteran Ketabiban Menyembuhkan Penyakit Tapi Terutih Tambah Maju lagi Menusa Diutuslah Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dengan Pengetahuan Ini Zaman Pengetahuan Jadi Mujizatnya Al-Quran Bisa dibaca Sepanjang Masa Sampai hari Kiamat Sayangnya Setelah itu Lagi Westi 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 bedek Negeri Ayat Terus Mimba Dihim Sesudah Mereka Sekarang Ini Yang Quran Tidak Pernah Dibaca Kalaupun Dibaca Untuk Tadarusan Pada Waktu Rumah Denda Denda Ikwai Cepet-cepetan Tersaing Kalau Superbis Baca Baca pun Tidak Sampe Dimaknani Dimaknani pun Tidak Sampe Dimurati Dimurati pun Tidak Tidak Sampai Dipahami Dipahami pun Tidak Sampai Dihayati Dihayati pun Tidak Sampai Diamalkan Contoh Aja Contoh Contoh Kecil Kamu Sudah Baca Quran Ini Sudah Berapa Kali Berapa Kali Tidak 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 Kamu Sudah Pernah Baca Surat Al-Hujur Surat Yang Ke 49 Sudah Pernah Isinya Apa Saja Yasin Aja Orang Baca Paling Kerap Itu Yasin Itu Hayo Kematian Paling Paling Cepat Malam Jemuat Surat Kahfi Juga Gitu Dan Itu Tanpa Menelaah Mutalaah Maknanya Tidak Saya Itu Kepengen Apa Namanya Menganjurkan Surat Hujurat Itu Dibaca Setiap Hari Dipahami Betul Disana Ada Ayat Ayat Yang Luar Biasa Untuk Kepentingan Kita Di Dalam Pergaulan Sosial Tidak Pernah Dibaca Ada Disana Ya Ayuhannas Inna Kholaknakum Min Zakarin Wa Unsa Waja'alnakum Su'uban Wa Koba'ilah Lita'araf Itu Dikini Satu Juran Inna Akramakum Indallahi Adkakum Disana Ada Layaskhar Kaumun Ming Kaumin Disana Ada Walayaktab Mbak Dukum Itu Banyak Sekali Gak Diwocok Buktinya Gak Diwocok Tidak Saling Memahami Dengan Orang Wa Talmizu Ampusakum Bila'alqab Ini Sekarang Udah Uang Uang Islam Ngapain Arang-arang Seng Orang Islam Do' Wadan Wadan Itu Apa Mereka Gak Baca Antara Dua Atau Mereka Gak Baca Atau Mereka Mengabitkan Perdomanya Sendiri Kan Gitu Kesimpulannya Demak Dua Walayaktab Mereka Baca Itu Rasan-rasan Menjadi Trend Malas Di Jadek Acara Mata Acara TV Tidak Ampusakum Ampusakum Begitu Al-Quran Ampusakum Ayakulalah Ma'akhini Ma'ita Pakarit Tunggu kalau baca itu orang islam itu akan malu semua dengan dirinya sendiri karena mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah perdomanya tapi mereka mengatakan perdomanku adalah Al-Quran bahkan nganjurkan orang supaya kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran tapi kelakuannya sama sekali tidak nempil isinya Al-Quran lalu apa bedanya orang yang punya Al-Quran dengan yang tidak punya Al-Quran apa bedanya orang yang tidak berpedoman Al-Quran dengan orang yang mengaku perdomanya Al-Quran perdoman itu kan kalau saya akan melangkah saya cocokkan dengan Al-Quran ini cocok apa enggak tidak cocok berhenti cocok berjalan sekarang siapa? umat islam yang mengaku berpedoman Al-Quran yang menggunakan cara itu jadi kalau melakukan sesuatu bukan nafsu bukan kepentingan bukan sahwat bukan politik tapi ini perdomanya itu orang islam berani enggak? bukan hanya mengatakan perdomanku Al-Quran tapi betul-betul Al-Quran dijadikan perdoman berani apa tidak? jangankan yang rakyat awam itu yang namanya aja adalah awam yang di atas awam ini aja kalian bisa lihat kelakuannya cocok apa enggak dengan perdomanya coba saya ini ya ini Ustadz-Ustadz itu suruh ngaji khusus Al-Quran saat ini penting surat Al-Quran kan mojok dan ini kusbah baru kan konmulang Al-Quran biar viral biar viral Al-Quran ini dimaknani yang do ngaji kaya-kaya yang ngaji mojok Al-Quran kalau enggak itu ini 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 kan perdoman walau sya'allah makta tala ladina mimba dihim mimba dima ja'at umul bayinan jadi Gusti Allah itu memang maha semau gue tenang memang maha semau gue sangat rapi Gusti Allah gue seneng cik orang perahulusan gue enggak yakin gue ini jantungan gue 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 pengen ini Gusti Allah enggak ngersak aku kan gelap gue dukung ini Gusti Allah enggak kersak enggak 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 Gusti Allah enggak Gusti Allah enggak enggak ayat ini enggak Gusti Allah enggak setelah mereka orang-orang baik yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan mereka itu tidak ada yang bersolisi enggak ada tidak akan berkat makta ta'ala itu perang tidak akan perang nyatanya perang semua dari dulu sampai sekarang perang terus aja perang dunia ke satu dua ke dua ketiga perang terus sampai di kei nomor kenapa padahal sudah mimba mimba di him itu setelah kedatangan utusan utusan semua itu utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala mulai Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam semuanya Allah yang utus jadi ajarannya sama baiknya enggak ada yang buruk tapi kenapa lalu berbeda-beda mimba di him kenapa setelah ja'ad humul bayina penjelasan penjelasan dari rasul-rasul itu bukan hanya penjelasan para utusan itu saja tapi dikuati dengan kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala ada Zabur ada Tawarat ada Enjil ada Al-Quranul Karim ini jelas sudah turun semua kenapa mereka itu berikhtalabu mereka berselisih ada yang amanah ada yang kafarah mengapa mengapa iktata perang itu dimulai dari perselisian karena perselisian yang berkepanjangan menjadi makin tajam makin tajam akhirnya pakek fisik akhirnya perang perang-perang itu bermula dari perselisian adu cangkem itu cangkem itu cangkem menemani perang ikhtatalu sakwisi ikhtalabu maka ajarannya kancing Nabi Muhammad salallahu alihi wassalam Nabi kita Nabi akhir zaman ini itu kita diminta supaya jangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu termasuk di dalam beragama al-hulu fiddin gak boleh gak boleh berlebih-lebihan karena kalau berlebih-lebihan kamu berlebih-lebihan meyakini keyakinanmu sendiri itu bisa kamu terus menganggap keyakinan orang mesti salah kalau kamu berlebih-lebihan meyakini pendapatmu sendiri itu kamu pendapat orang lain kamu anggap tidak ada akhirnya apa karena kamu menganggap paling benar maka orang lain kamu anggap salah terus kamu salah kamu salah kamu salah kamu kalau kamu merasa islam orang lain kamu kabir 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 sana gak terima mesti orang sana juga punya akal pikiran bantah kamu bantah lagi karena bantah lagi selesai gak bantah-bantahan tapi pisu-pisuan gak ada bantah-bantahan sekarang yang ada tinggal pisu-pisuan ini sudah gawat sebentar lagi ikhtata lain makanya gak usah berlebih-lebih makanya ajarannya ulama-ulama kita kan seperti imam syafi pokoknya imam istihad imam mujtahid mengatakan pendapat kita benar tapi berkemungkinan salah pendapatan orang pendapat orang salah tapi berkemungkinan benar itu namanya pendapat kecuali itu dahwe Allah ini gak bisa dimaknani apa-apa kalau namanya masih istihad pendapat itu jangan dianggap seperti dahwe gustihala itu salah-salah bisa menjadi syirik kalau kita menganggap pendapat kita mutlak benar itu berarti kita menyamankan dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena yang mutlak benar hanya Allah ta'ala mengapa kita memutrakan diri kita sendiri karena kita berlebih-lebihan menyintai diri kita sendiri pendapat kita sendiri keyakinan kita sendiri seolah-olah orang lain salah semua ada orang mengkabirkan orang lain karena dia merasa paling top kayak orang kawarit semua orang dianggap kaper semua kecuali dia juga gak mikir karena dianggap itu kan swarko kan komplang disini mau dianggap itu maksudnya swarko itu sama dianggap yang swarko itu yang liyani sesat api tadal swarko itu arduas sama wad orang orang jadi itu waloh sya'allah maktadal itu itu tekan konek sepeda konek 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 repa jadi apa ininya semuanya ini konek kita jangan lupa semuanya konek kita nyung konek 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 pendapatmu sendiri konek 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 yo api kalau kita itu dekat dengan Kusia Allah tu bisa-bisa Kusia Allah menuruti kita Türkiye Sya Allah yang semau gua itu menjadi penuruti kepemauhan kita supaya kita一个 selamat daripada apa namanya, apa-apa yang tidak diinginkan, yang kita tidak inginkan. Setiap Allah itu da'u'no. Pamin humman amanah, wamin humman kabara. Orang yang amanah karena hidayahnya Allah, mangkabara tidak dapat hidayah dari Allah. Maka kalau kita mendapat hidayah, kita bersyukur kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah untuk selalu diberi hidayah. Taufik dan hidayahnya. Jangan mentang-mentang lalu sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit saya. Kalau saya mengetahui begini, harus jadi. Kalau calon saya anu, mesti harus jadi. Enggak, jantungan gue. Gini ya. Walakin Allah yaf'adu mayurid. Allahu'alam.